Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini satu hari setelah UTS langsung. Langsung kita lanjutkan mata kuliahnya. Nah, sebelum saya lanjutin, jadi gimana kemarin? Ujian tidak seriusnya. Mudah-mudahan tepat waktu semua ya. Jadi kemarin ada yang request ke saya untuk mengirimkan di luar jamnya. Berarti, ya mohon maaf, artinya saya bisa terima. Silahkan kirim lewat email, tapi pasti ada konsekuensi pengurangan nilai. Pengurangan nilainya karena saya harus menghargai kalian yang bisa mengumpulkan tepat waktu. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Kita capture dulu, apa namanya, sebagai berita acara pergulian hari ini. Oke. Oke, kita, saya capture dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian, halaman keduanya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Saya buka untuk PPT-nya. Mana? PPT-nya mana? Oh, ya dia. Oke. 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 . . Terima kasih. 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 masih gabah tadi. Jadi, padanya masih ada sekamnya, masih ada kulitnya. Kemudian, ada yang biasanya disebut dengan intermediate atau postpone custom-made sub-assembly. Jadi, di sini mungkin beda dengan yang pro-material storage. Jadi, di sini dia hanya sifatnya untuk ditaruh sementara atau bisa jadi, ini gudangnya bisa berbagai macam. Ada yang finish good storage, berarti produk yang sudah jadi. Karena produk yang sudah jadi ini biasanya adalah produk yang siap untuk dijual atau dalam hal ini bisa untuk didistribusikan kepada para distributor. Jadi, dalam hal ini, biasanya ini gudang-gudang miliknya si produsen. Manufaktur pabrik. Ada kemudian konsolidasi center, transit warehouse. Nah, ini mungkin kalau yang biasa membeli, menggunakan marketplace yang ada saat ini, baik itu misalkan Tok, Pet Shop, dan sebagainya. Pada saat Anda melacak barang Anda ada di mana. Nah, kadang-kadang mungkin ada tulisan sedang dalam proses ter-transit. Jadi, di sini ada warehouse yang memang posisinya sebagai hanya sebagai tempat transit saja. Jadi, tujuannya adalah dia mengumpulkan dari mana-mana terus kemudian nanti hanya sebagai numpang transit karena akan dipindahkan ke alat pengangkut yang lain. Ada yang sifatnya book center di mana di sini biasanya lebih besar apa namanya kapasitasnya kapasitasi warehouse-nya terus kemudian ada cross-doc center di mana di sini biasanya lebih menuju ke akan menuju ke pengiriman. Jadi, dalam hal ini misalkan kayak misalkan ya tadi kalau Anda biasa belanja dengan menggunakan marketplace saat ini kalau Anda lacak itu kelihatan ini oh ini sudah sampai distributor yang ada di kota kita yang siap untuk di deliver ke para satria para satria para satria yang akan mengirimkan paket gitu ya. Ada juga sorting center nah di mana di sini biasanya di warehouse-nya ini untuk membagi. Jadi, kadang-kadang ada yang warehouse transit dia juga berfungsi sebagai warehouse sorting karena begitu masuk ke situ nanti akan dipisahkan berdasarkan tujuannya mau kemana terus kemudian apakah barangnya perlu di repack kembali atau tidak gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian bicara fulfillment center jadi di sini dia biasanya apa namanya untuk melakukan distribusinya gitu ya. Oke. Nah, parameter yang dilihat pada saat memilih sebuah warehouse biasanya ada berbagai macam di sini bisa dikatakan service utility rate volume utility potensial throughput saturation coefficient selective dan sebagainya. Jadi, yang paling gampangnya saya coba ambil gampangnya dulu. Anda pada saat memilih sebuah warehouse pastikan kita harus tahu dulu produk yang akan kita simpan itu seperti apa atau kita bekerja pada bidang yang apa. Kalau misalkan ceritanya kita bidang pengiriman barang atau kargo berarti kita butuh sebuah warehouse yang akan seperti apa. Tapi kalau misalkan kita hanya bicara oh produk saya cuma satu pak berarti kita harus tahu juga warehouse yang kita perlukan seperti apa. Kayak tadi misalkan beberapa pertama sebelumnya saya suka bilang bahwa ceritanya misalkan saya produksinya adalah sebuah ban berarti saya harus punya warehouse pertama untuk menyimpan raw material saya karet-karet dan sebagainya. Nah, pada saat melakukan penyimpanan raw material tersebut berarti kita juga harus melihat surface utility rate-nya artinya keperluannya atau bentuk bangunannya atau kalau langsung saya gabung dengan saturation coefficient-nya seperti apa kira-kira saya butuh warehouse yang seperti apa gudangnya yang cukup dengan seperti layak yang gudang soalnya rumah kosong besar seperti itu atau harus ada sirkulasi ventilasi udara yang baik atau malah tidak perlu ada ventilasi udara tapi perlunya pendingin misalkan seperti itu jadi ini yang harus kita persiapkan kemudian volume utilization rate-nya berarti sebesar apa sejauh mana kebutuhan dari sebuah warehouse yang akan kita lakukan atau langsung saya saya coba infokan sebuah case-nya misalkan kalau bicara supermarket yang gede saat ini yang gede hyper mat hyper mat mungkin dengan hyper mat pertanyaan sepele-nya adalah kira-kira sebuah perusahaan produsen seperti Fritoley untuk penyuplai Indomie misalkan instan apakah si penyuplai atau produsen tadi itu langsung mengirim barangnya ke hyper market tersebut atau super hyper store tersebut tentu saja tidak tapi yang ada dia akan mengirimkan produknya melalui sebuah distributor terlebih dahulu contohnya distributornya adalah PTX yang ada di kota Bandung misalkan baru distributor ini akan mengirimkan barangnya tidak langsung ke supermarketnya tapi akan mengirimkan ke warehouse sementara warehouse sementara milik supermarket tersebut itu biasanya nanti bicara nanti akan bicara volume utility rate-nya juga artinya kira-kira nanti akan mendata barang mana yang fast moving atau barang mana yang bisa tidak perlu fast moving artinya ada bicara tingkat kadar luarsanya atau tidak jadi kita harus tahu dulu kemudian baru dari gudang sementara tadi dia akan dikirimkan ke supermarketnya tapi tidak langsung dipajang di etalase pasti ada gudang temporary warehouse lagi temporary warehouse yang ada di supermarket tersebut baru begitu di dalam etalase supermarketnya tidak sudah mulai kosong baru di warehouse sementara yang ada di supermarket tersebut baru barang tersebut akan di display atau diletakkan di etalasenya jadi dalam hal ini pemilihannya seperti apa kita harus tahu terus kemudian juga bagaimana tingkat keluar masuknya salah satunya output tadi bagaimana kita tahu bahwa berarti stok yang ada di etalase ada yang mencatat atau ada yang mendata terus kemudian stok yang ada di dalam warehouse sementara milik supermarket tadi juga pasti ada yang mencatat dan ada yang mendata sehingga pada saat mencapai data minimal tertentu dia akan merequest ke gudang sementara milik supermarket tadi untuk dikirimkan dan sambil juga memprediksi durasi pengiriman dan sebagainya ini performance parameter yang dilihat atau yang diacu seperti itu semakin ketersediaannya selalu ada maka bisa dibilang performasinya akan semakin bagus untuk case supermarket tadi kecuali memang dari distributor ataupun dari produsennya barangnya tidak ada ya sudah itu bukan salah kita artinya bukan salah sistem tapi yang salah bukan dari sistem warehousing kita tapi dari produsennya karena mungkin sudah tidak diproduksi atau mungkin memang terjadi keterlambatan pengiriman dari produsen ke distributor nah desain sebuah warehouse nah ini tadi secara yang langsung saya juga sudah singgung tapi mungkin mudah-mudahan sudah ada bayangan dengan tampilan seperti ini pertama kita akan bicara site location kira-kira kira-kira bangun atau bangun gudang atau membuat gudang atau mencari sebuah lokasi gudang yang baik itu seperti apa balik lagi kita harus tahu dulu produk yang akan disimpan bagaimana kayak misalkan kalau tadi saya bilang raw material raw material ini gudangnya harus memiliki lokasi yang bagaimana misalkan saya gak mungkin juga saya taruh lokasi gudang yang dekat pemukiman karena untuk raw material karet ini baunya agak sedikit sesuatu gitu ya mungkin jadi sebuah polusi bagi kalau dekat dengan lokasi pemukiman tapi kalau misalkan bisa disiasati dengan misalkan bentuk bangunannya yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sirkulasi udaranya jadi baik sehingga baunya tidak ter apa mungkin kalaupun tercium keluar tapi tidak terlalu memberikan sebuah polusi bau yang bagaimana nah itu contohnya warehouse system nah tadi dari sisi apa namanya kebutuhan layout dan sebagainya ini ini semua berpengaruh kalau misalkan saya bilang terlebih dahulu untuk yang bicara warehouse system berarti kita harus tahu dulu tadi produknya seperti apa terus kemudian kita perlu apa namanya mengolah gedung tersebut warehouse tersebut seperti apa sehingga bentuk dari tadi misalkan baunya tidak 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 bisa tercium keluar misalkan seperti itu atau ternyata warehouse nya saya perlu hanya sebagai penyimpanan tapi membutuhkan suhu yang dingin berarti kita harus bikin atau kita harus siapkan sistem warehouse dan layout nya dengan model kulkas kulkas gede-gede misalkan seperti itu selain itu juga di dalam sistemnya artinya kita harus tahu bagaimana proses barang keluar masuknya baik itu mendata barang yang fast moving ataupun barang yang tidak fast moving atau kalau biasanya bisa dibedakan dengan barang yang konsumtif good sama yang non-consumtif good jadi barang yang memang dikonsumsi pasti ada kadar luarsanya tapi kalau misalkan barang yang dikonsumsi dan kemudian fast moving contohnya misalkan Indomie menjelang bulan lebaran menjelang bulan puasa di instan itu fast moving banget udah konsumtif good tapi nya pasti fast moving karena pasti banyak yang beli nah jadi ini beberapa pemilihan yang diperlukan dalam membuat atau mencari atau membangun sebuah warehouse layout dalam hal ini juga kita harus tahu dulu produk kita itu barangnya gede-gede atau kecil-kecil atau mungkin gak terlalu gede gak terlalu kecil sedeng jadi kita harus bisa bicara layoutnya seperti apa mungkin kemarin di beberapa video yang pernah saya tayangkan ada bentuk model rat atau modelnya apa namanya hanya tumpukan-tumpukan saja stacky tapi kalau memang ternyata barangnya gede-gede mungkin kita bikin stacking seperti itu misalkan saya sebut misalkan saya punya warehouse untuk penyimpanan kaca gak mungkin kecil-kecil itu pasti kacanya ukurannya bermeter-meter jadi kita harus punya lokasi yang bisa menyimpan kaca tersebut tapi posisinya mungkin agak beda dengan kalau misalkan barang-barang produk yang misalkan tadi hanya bicara mie-instan itu mungkin model tumpukannya beda oke ini site location warehouse system dan layout ini penjelasan lebih lanjut nah dari disini bicara site location bicara dari posisi tadi tidak saja sudah saya sampaikan bahwa bicaranya bisa bicara apa namanya pendekatannya mau seperti apa apakah kita lihat dari tingkat keberluan kebutuhan dan kemudian bagaimana posisi distribusinya akan didistribusikan kemana karena caranya biasanya fasilitas yang kalau misalkan kita melakukan sewa sebuah warehouse kita harus melihat dulu lokasinya oke sudah bagus karena posisinya tidak terlalu jauh dengan apa namanya misalkan saya punya supermarket berarti tidak terlalu jauh dengan supermarket saya sehingga pada saat pengiriman barang dari warehouse yang di supermarket saya tidak perlu memakan waktu yang cukup lama dan mungkin tidak perlu pengawalan karena biasanya kalau kita bicara kontainer itu pasti harus ada dikawal oleh forreader untuk mempermudah jalannya pengiriman barang nah tadi dock warehouse nya lebih ke sistem bagaimana proses apa namanya fast moving nya tadi terus kemudian layout nah ini posisinya bagaimana supaya warehouse kita itu bisa beroperasi secara maksimal nah kita bicara e-fulfillment nya oh kenapa ini masuk oh iya e-fulfillment for business nya jadi disini warehouse ini bisa dibilang penting karena kita bicara bagaimana hubungannya antara produsen dan konsumen nya jadi customer nya biasanya ada karakteristik tertentu dimana apa namanya biasanya itu kita akan bicara customer pasti mencari yang mungkin enjoy untuk dilihat belanja dan sebagainya misalkan kalau tidak jaman pandemi orang masuk mall itu window shopping nya mungkin bisa jadi beli atau gak beli hanya untuk lihat lihat saja tapi kemudian bicara berikutnya kalaupun memang ada yang mau dibeli kita selalu bicara price nya seperti apa quality nya seperti apa pengirimannya bagaimana jadi sangat beragam yang diminta oleh para customer gak mungkin ada customer yang ayo dah harga berapapun gue beli gue sultan banget pasti selalu bicaranya competitive price dan kemudian kualitasnya juga bagus dan kemudian bagaimana pengirimannya juga terjamin atau bahkan cepat pengirimannya misalkan kalau kayak sekarang kita beli sebuah produk produk furniture pasti larinya sudah mulai jarang orang pergi ke toko furniture yang ada di pinggir jalan yang ada pada belinya di S-Hardware apa namanya sampai lupa pokoknya kayak gitu-gitu deh dan kemudian barangnya mereka karena gak mungkin juga bawa furniture dengan kendaraan mereka sendiri maka biasanya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh toko artinya dikirim menggunakan truk menggunakan callback dan sebagainya tapi yang belas biasanya ini kapan dikirimin karena mau dipakai misalkan seperti itu nah kemudian dari bicara kebutuhan banyaknya kebutuhan kadang-kadang terjadi demand terjadi apa namanya kebutuhan pasar yang cukup tinggi sehingga biasanya yang diminta adalah bagaimana tingkat ketersediaan yang ada di dalam sebuah produk yang kemudian akan dibeli oleh seorang konsumen ini tingkatnya harus bisa juga kita ketahui oke saya lanjut aja dulu ada gambar nah ini nah jadi fulfillmentnya ini pemenuhannya ini biasanya sangat beragam jadi kalau misalkan kita bicara dari sebuah pabrik terus kemudian hasil produknya akan dikirim ke vendor untuk di apa namanya dipesan dan kemudian sampai ke customer proses fulfillment center ini apa ya istilahnya kita bisa melihat melakukan tracking atau kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah produk yang bisa menjadi opportunity untuk sebuah apa namanya moda pengangkutan jadi kalau misalkan kayak sekarang udah ngomongnya bicara apa ya JNE Tiki dan sebagainya itu lebih ke urusannya dengan konsumen langsung gitu ya nah gimana dengan kalau misalkan fulfillment centernya kita juga sedia kendaraan logistik untuk mengangkut dari produsen ke apa namanya ke pabrik dan kemudian saya juga bisa mengirim dari apa namanya pabrik ke distributor dan bahkan sampai ke customer ini cerita bahwa strategi yang bisa dibuat kita bisa buat sebuah perusahaan transportasi logistik apapun itu yang bisa di hanya khusus yang ngirim-ngirim tapi juga tidak hanya bicara transportasinya tapi juga kita akan bicara bagaimana penyimpanannya artinya kalau misalkan ternyata pabriknya itu membuat sebuah es krim wals berarti kita harus punya armada yang mensupport untuk mengamankan produk tersebut oke lanjut nah ada juga yang dibahas disini bicara tentang packaging dimana pada saat pengiriman barang atau pada saat sorting produk dari sebuah apa namanya paket dan sebagainya tadi dibahas tentang sorting warehouse disitu nanti dia memisahkan mungkin nanti ini ada beberapa video ada ada satu video ditayangkan disini mungkin hampir mirip dengan yang video pernah saya share sebelumnya nah jadi storage disini kita bicara bagaimana penyimpanannya seperti apa ada yang udah pernah nyoba mengirim makanan menggunakan yang saat ini ramai itu paksel ya karena pengiriman paket makanan dengan menggunakan Tiki atau JNE dan sebagainya agak sedikit susah jaminannya misalkan kita kirim rotitor pakai JNE sampai tujuan berantakan rotitornya karena dilempar-lempar atau kebalik-balik dan sebagainya tapi kalau menggunakan paksel dia support untuk menjamin bahwa kue tartnya gak bahkan kebalik-balik misalkan seperti itu karena dia sudah punya SOP bahwa bentuk penyimpanannya atau bentuk proses pengirimannya seperti apa dan dijamin juga misalkan tidak meleleh kalau mau mengirim es krim misalkan gitu ya nah itu tergantung dari storage yang dimiliki ini pemilihan paketnya mengambil dan misalkan sortir mengirimnya juga tadi oh ini mesti sortir juga sudah saya sebutin nah kemudian packaging jadi ada yang memang kemasan packaging yang kalau khusus misalkan tadi saya bilang kalau sudah makanan biasanya orang akan saat ini lebih prefer pilih yang paksel karena jaminannya oke apalagi makanan yang sifatnya memiliki kadal rasa yang cukup tinggi jadi hanya bisa satu hari atau tidak lebih dari dua hari gitu kan nah kalau pakai Tiki atau JNE ataupun si cepat pun tiga hari baru nyampe pas dibuka udah busuk semua bau semua dan sebagain gak lucu juga oke meskipun kalau udah ngomong packaging di Indonesia rata-rata packagingnya menggunakan bubble wrap kalau di luar negeri sana mungkin bubble wrapnya lebih gede-gede jadi kayak es balon di es balon apa ya pokoknya bubble wrapnya itu bukan bubble tapi lebih kayak ya tadi kalau misalnya bilang es balon dengan kantong udara gede-gede gitu ya mungkin nanti dividenya juga ada oke warehouse management system dimana disini biasanya tidak luput dari proses dimana tadi disini ada quote-nya jadi threat is about goods but threat is about information jadi dimana barangnya biasanya tetap diam di dalam sebuah warehouse sampai ada informasi yang memindahkan barang tersebut nah jadi kalau ini secara masalah warehouse berarti kita akan bicara dua hal ini barangnya dan bagaimana informasi tentang barang tersebut warehouse management system nah disini kita bicara tentang bagaimana informasi yang ada tentang sebuah produk atau tentang sebuah barang tentang sebuah item tadi bisa di olas sedemikian rupa sehingga produk atau barang tadi kalau misalkan tadi saya bilang bahwa ini adalah produk yang fast moving atau produk yang memerlukan perhatian khusus baik itu fragile ataupun baik itu apa namanya makanan yang bisa jadi cepat gusuk atau mana pengirimannya bukan cuma makanan tapi binatang hidup misalkan kita bicara mengirimkan ikan ikan segar dalam keadaan hidup fresh dan itu yang mungkin memerlukan terituan khusus karena kebetulan saya hobi ikan akuarium saya di rumah saya udah kayak galeri aja tuh banyak sekali akuarium ada air tawar dan ada air laut artinya kalau saya suka nanya ke penjualnya dia bilang ini ikannya datang dari mana dia bilang ini dari Bali Pak ini dari Pangandaran Pak ini dari Sukabumi Pak oh ini yang dari Medan Pak kita langsung mikirnya bahwa dari CD nya gimana ya artinya dia mengirimkan sebuah apa namanya binatang dalam keadaan hidup berarti treatment nya akan beda tidak asal-asalan dan mungkin pas mungkin artinya tadi kalaupun terjadi transit maka dia pasti akan punya otoritas dikirim terlebih dahulu atau akan bahasa antriannya tuh first in first out tivo jadi pertama masuk ya dia langsung langsung dikeluarkan bahwa ini kalau bisa kalaupun transit jangan sampai transit terlalu lama karena ini makhluk hidup misalkan seperti itu yang dikirim paketnya adalah makhluk hidup gak mungkin dibiarkan karena takutnya kalau ikan berarti kan bicaranya oksigen keburu habis terus kalau misalkan binatang hidup lainnya misalkan saya yang ngirim kura-kura saya yang ngirim apa namanya binatang iguana dan sebagainya yang takutnya adalah keburu kelaparan gitu ya karena kan gak ada yang ngasih makan gitu atau memang ada jasa pengiriman khusus tentang pengiriman binatang-binatang apa namanya untuk peliharaan tadi nah ini bisa jadi peluang nih anda yang punya punya ada sedikit bekerja sama dengan rekan-rekannya bikin jasa transportasi tapi khusus untuk binatang peliharaan kucing anjing dan sebagainya tetap bisa dikirim dan dijamin tidak akan kelaparan kalaupun melebih batas waktu yang sudah ditentukan atau dijamin bahwa binatangnya tetap hidup dari pasat pengiriman sampai ke tujuan dengan memberikan sebuah garansi dan sebagainya nah oke tapi kalau itu lumayan juga ya kita gak tahu pas dikirim ya masih hidup tapi udah sekarat pas baru saja kita begitu mati kita ke-declaim tapi ya mungkin itu jadi sebuah peluang oke oh ini juga sama tadi memilih sebuah warehouse management system yang baik adalah bagaimana warehouse systemnya bisa saling berkomunikasi dengan yang lainnya dalam hal ini misalkan informasi pertukaran datanya atau datanya sudah sampai mana ada yang bicara modular scalable berarti artinya bisa dibagi-bagi per modul artinya warehouse-nya oh dia tentang produk ini ini tentang produk ini accessible bisa diakses oleh siapapun mudah dioperasikan biasanya selalu bicara kalau di dalam IT kita nyebutnya user-friendly kalau nggak user-friendly pusing juga nanti ada standar item ada standarnya misalkan kalau warehouse-nya harus memiliki pendingin berarti harus memang pendingin yang dengan suhu berapa ada yang pendingin hanya bicara pendingin ada yang pendingin yang memang bicaranya adalah freezer pembeku ini kan beda beda kebutuhan oke dan seterusnya kemudian bicara berikutnya ada robot system for automation nah ini yang mungkin kemarin videonya juga sudah saya sampaikan ada fungsinya adalah untuk mempercepat proses moving di dalam warehouse-nya tadi tapi dengan mungkin ada sedikit apa namanya bukan effort ada sedikit kebutuhan yang harus disiapkan oleh pihak pemilik warehouse-nya tadi sebagai contoh ini ada Amazon Kiva ini videonya juga sudah pernah disampaikan video yang lain juga sudah pernah disampaikan tapi at least ceritanya hampir mirip dengan ini silahkan dilihat jadi pada saat barang dikirimkan dengan menggunakan seperti ini artinya dijamin barangnya gak akan gak dilempar-lempar gitu ya kalau sudah bicara pengiriman barangnya kemudian baru disini nanti si boneka ini akan dikemas ulang disimpan disorting dan kemudian dikemas ulang oke kita lakukan penyimpanan dulu pendataan di data lebih dahulu terus kemudian dipindahkan nah pemindahannya juga menggunakan robot ini yang kemarin ada beberapa video yang juga sudah saya kupas disini robotnya disini bergerak berdasarkan dia bisa mencari produk yang akan dipindahkan sehingga gak perlu lagi apa namanya gak perlu lagi tenaga manusia yang cukup banyak karena biasanya keterbatasannya cukup banyak kalau sudah bicara manusia oke bisa dilihat gudangnya segi apa tapi kita butuh gudang bentai yang harus dipikirkan nah kemudian baru setelah bicara penyimpanan bisa saja transit tadi baru kita akan mulai pengemasan packaging oke barangnya dikemas nah ini tadi kalau di Indonesia dikasih bubble wrap ini bubble wrapnya gede-gede setelah selesai baru disartir mana yang akan kemana tujuannya baru kemudian pengiriman barangnya oke itu contoh warehousing jadi tadi kalau kemarin-kemarin sudah saya angkat juga beberapa videonya artinya bagaimana kita bicara warehouse-nya untuk sebagai sortir atau memang sebagai penyimpanan barang atau hanya transit saja dan ini keperluannya bagaimana cara pengolahnya sangat-sangat diperlukan contoh misalkan kebetulan beberapa mahasiswa saya pernah bekerja di tempat logistik untuk yang ada di areal bandara jadi barang yang akan dikirimkan menggunakan pesawat kargo nah disitu mereka kerja harus sangat cepat karena masalahnya bukan apa namanya produknya tapi bicaranya adalah pesawat kargo nya kalau udah persus apa namanya bandara yang sangat besar kebetulan mahasiswa saya kerja di Taiwan dan mereka bilang lumayan capek pak tapi honor untuk apa namanya magang kita lumayan gede pak sebulan bisa dapat 20 juta kalau dirupiahkan ya tapi kerjanya memang benar-benar cepat jadi begitu datang di scan terus dilihat statusnya apakah ini urgent atau misalkan ternyata pesawatnya akan terbang beberapa menit berikutnya berarti ini yang harus akan dikirimkan tapi kalau misalkan ternyata oh ini pesawatnya baru nanti nah baru istilahnya kita lakukan proses transit terlebih dahulu untuk nanti dikirimkan dan proses transitnya juga harus melihat dari urutan siapa yang urgent berarti harus di posisi depan langsung begitu ini akan dimasukkan ke situ nah ini ini beberapa cerita dari beberapa mahasiswa saya yang kerja di bagian logistik untuk shipping dari berbagai barang yang ada masuk ke dalam gudang mereka dan kemudian akan dimasukkan ke pesawat kargo oke nah materinya cuma itu next biasa seperti biasa saya kasih sebuah case tadi untuk melihat bagaimana enabling smart warehouse yang ada di dalam sebuah warehouse silahkan nanti dilihat dan beca baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena apa namanya mungkin masih jet lag UTS yang jelas tadi saya ingatkan kembali untuk yang belum mengirimkan apa namanya terlambat mengirimkan silahkan dikirimkan melalui email saya domain.com kemudian apa namanya pasti akan mohon maaf pasti akan ada konsekuensinya karena Anda tidak melakukannya tepat waktu tapi daripada tidak mengumpulin ya silahkan tapi semakin lama Anda mengirimkan telah satu hari mungkin tambah banyak konsekuensi yang akan Anda terima baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini kiranya sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan seputar materi hari ini saya persilahkan oke sepertinya tidak ada seperti biasa oke kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya dari pertemuan kita hari ini terima kasih atas perhatiannya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sama-sama selamat menikmati